Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan selalu sehat ya dan jangan lupa selalu ikutin prokes dari pemerintah supaya kita yang sekarang ini masih pandemi udah kena covid-19 karena udah banyak banget kan dia korban-korban yang dari covid-19 oke kita langsung ke topiknya kali ini saya mau review body lotion yang udah beberapa buah ini saya pake ya yaitu dari Nivea Nivea Extra White Firm and Smooth dengan kandungan Q10 Deep White Essence with 40x Vitamin C nah ini udah beberapa bulan saya pake sampai ini sudah temen-temen melengkung ya iya udah melengkung udah sakitnya udah pengen habis nah jadi saya harus buru-buru review kalian bisa jadi ada temen yang lagi nunggu pengen tau seperti apa review ini nah jangan lupa tonton videonya sampai habis oke ini adalah Nivea Extra White Firm and Smooth yang bisa saya pake sebagai AM routine ya Nivea Extra White Essence with 40x Vitamin C kulit cerah dan kencang oke disini kalau untuk ininya udah oke lah ya dia sudah ada expired teethnya di bagian belakang lalu untuk ininya nih sudah pake udah lama ya udah keliatan ini melengkung lalu untuk informasinya udah complete disini ada informasinya sudah sudah halal itu sudah dari MUI dan ini bukan bukan sticker sekarang kita lihat untuk kandungannya ya jadi kandungannya informasinya disini adalah kombinasi yang unik dari White Essence Q10 40 Vitamin C hmm oke dia membantu mencerahkan kulit dan mengencangkan oke dia mengandung Vitamin C UVB Filter dan UVA Filter ya lalu untuk kandungannya ada air hetil-hetil masaknya hmm glycerinnya diurutan ke kelima masih ada silikon dengan bayi metikan hmm lalu oke ini sebetulnya masih ada turunan alkohol tapi ada alkohol baik ada alkohol buruk ya ini kalau satil alkohol lalu penoxyethanol hmm nah penoxyethanol itu masih gak apa-apa sih fatty acid itu ya tapi dia ada methylparaben propylparaben nih teman-teman hmm oke ada parfum untuk kandungan ekstrak ekstraknya itu rata-rata di bagian bawah ya di bawah gitu sih di bawah di bagian bawah jadi disini dia sih mengedepankan dari si camu-camunya ya camu-camu dibentukin ekstrak oke sekarang kita coba untuk teksturnya teksturnya setop sini deh oke dia warnanya putih ya ini bisa coba apply di playnya juga gampang sih gak susah gak bikin begitu terlalu lengket walaupun jujur aja yang ini yang mengenung body lotionnya ini gak gak seringan body lotion yang biru yang deep moisturizer yang untuk kulit super kering itu ini lebih terasa apa ya kalau yang biru itu langsung hilang gitu hilang waktu dipakai langsung terasa lembut ini gak jadi kayak lembar nyuci terasa nah gitu ini kalau dipegang itu masih ada kayak kesetnya dikit keset kan dari si pelembapnya itu kalau yang warna biru itu dia langsung lembut siut itu ini gak masih apa ya dipegang itu masih ada berasa keset-keset dari sisa produknya itu yang menentel di tangan kita untuk wanginya wangi wanginya wangi soft banget ya gak gak mencolok pokoknya wanginya sangat-sangat soft deh untuk Nivea itu gitu untuk lembabnya ini kita coba kalau kita basuh pakai air ya kalau kena air kayak gimana oke ini tadi sudah saya basuh sama air ya jadi Nivea itu yang apa nih yang extra white foam and smooth yang 40 times vitamin C itu kalau dipakai kena air itu dia ada rasa kesan-kesan licinnya gitu ada rasa licin-licinnya kalau gak berapa lama kita apply terus kena air ada rasa licin-licinnya ini kalau misalnya dibasuh gitu ya ada rasa licin-licinnya untuk produknya sendiri kalau kalau kena air lalu udah kering gitu masih terasa lembabnya sih masih walaupun gak apa masih ada masih ada yang stay sedikit gitu walaupun gak terasa yang apa gak terasa seperti awal kita apply itu gitu jadi dia mungkin meresapnya gak secepat kalau kita pakai yang super dry kalau super dry dia langsung meresap banget dan apa dia langsung sering hilang gitu teman-teman seperti tadi yang saya infokan ya jadi untuk body lotionnya dia gak terlalu kental warnanya putih dan dipakai itu lembab dipakainya lembab enak saya dapetin lembabnya dan rasanya itu setelah beberapa lama dipakai mungkin agak lengket sedikit tapi setelah beberapa lama dia udah nyatu aja dan rasanya enak aja sih buat saya dan setelah itu kalau misalnya beberapa jam kemudian kita ke toilet itu ada perasaan licin tapi ternyata saya gak ngerasa produknya hilang di kulit karena misalnya dikena air ya kayak kram itu kalau dipegang agak licin tapi licinnya itu licin dikit gitu loh gak licin banget dan itu setelah dipakai itu setelah kena licin itu ya udah gak hilang jadi tetep berasa lembab gitu loh teman-teman dan saya sukanya juga ini ada STFnya jadi pokoknya saya suka produk yang kalau saya pakai di pagi hari itu mengandung STF makanya saya suka dengan produk yang mencerahkan saya ambil STFnya yaitu yang UCA sama UCDnya kan kalian tau-tau-tau lah ya namanya perempuan kadang kita ke pasar kita ke kantor lalu kita misalnya perlu ke kegiatan sehari-hari yang pasti sedikit banyak itu pasti kena sama namanya sinar matahari so makanya saya suka banget apply ini jadi teman-teman untuk ke positifnya hal yang saya suka dari produk ini adalah satu dia untuk ukurannya banyak ya jadi ukuran yang kecil yang 200 yang 100 ml kalau salah ada deh itu sampai 400 ml lalu yang kedua saya dapat lembabnya yang ketiga saya dapat SPFnya tapi saya nggak bisa melebihkan ekspektasi tinggi-tinggi jadi kalau mencerahkannya selama saya pakai ini ya saya memang nggak mendapatkan apa sih mendapatkan kecerahan yang saya pikirkan jadi maksudnya cerahnya yang cerah gitu aja yang nggak bisa dibilang cerah sih sebenarnya kulitnya ya gitu-gitu aja gitu teman-teman lalu yang dia informasikan Q10 untuk menyencangkan saya juga kurang tahu sih kencangnya kayak gimana karena saya merasa karena kulit saya belum blewer juga belum yang kiwir-kiwir gitu kulitnya so saya nggak tahu juga maksudnya kencang kayak gimana saya nggak tahu saya cuma ngerasain pokoknya tuh saya ngerasa lembab ya itu kelebihannya adalah lembab saya dapetin SPF-nya dan saya merasanya nggak licin dan gampang hilang produknya nah itu dia yang paling penting nggak merasa licin dan gampang hilang yang nggak enak itu kalau misalnya dia licin banget terus begitu kena air nah dia kesat gitu loh jadi nggak stay gitu produknya tuh kayak nggak stay gitu tapi ini saya merasa licin tapi licinnya masih bisa ditolerir dan setelah kena air yaudah produknya nggak hilang gitu loh teman-teman saya ngerasa soalnya begitu pas abis kena air ya masih agak licin dikit tapi licinnya ya stay gitu loh di tangan itu stay nggak hilang gitu loh teman-teman karena ada beberapa produk yang kayak gitu kan ya nah ini nggak seringnya nggak ngerasa gitu lalu untuk kandungannya untuk negatifnya ya untuk negatifnya untuk teman-teman yang kalau nggak suka merasa licin ini masih ada licin dikit dikit ya yang kedua kalau yang teman untuk mencerahkannya mencerahkannya sih saya nggak mendapatkan yang bagaimana juga karena ini kan masih banyak produk lain yang kandungan vitamin C nya lebih tinggi ya jadi saya untuk mencerahkannya saya pikir sih so-so aja dalam arti kata nggak cerahnya gimana juga sih kulitnya gitu-gitu aja mungkin ini akan lebih terasa kalau teman-teman sebelumnya sempat tuh kena yang berjemur agak belang gitu kulitnya tuh yang tadinya kelupaan pakai body lotion terus menyebabkan lumayan belang nah mungkin bisa dikembalikan dengan si body lotion ini tapi kalau misalnya dari sananya udah ya biasa-biasa aja pakai ini ya biasa-biasa aja sih nggak ada gimana-gimana juga lalu yang ketiga adalah ingredients-nya ingredients-nya itu dia masih ada paraben masih ada alkohol dan masih ada perfume dengan harga ya affordable banget saya rasa masih ada lagi body lotion yang nggak pakai paraben ya teman-teman yang ini saya masih dapetin sih saya nggak tahu untuk kulit yang sensitif yang kulitnya kering banget apakah cocok atau nggak tapi yang jelas yang perlu teman-teman notice adalah produk ini mengandung masih ada alkoholnya ya disini masih ada alkoholnya masih ada parabennya disini ada dua macam paraben yaitu propyl paraben dan juga methyl paraben dan juga masih dan juga ada perfume fragrance atau perfume disini masih ada tiga itu jadi untuk yang sensitif mungkin bisa diperhatikan jadi pertimbangan juga apakah cocok apa nggak gitu teman-teman tapi kalau yang kulitnya normal kayak saya sih ya masih bisa tapi kalau teman-teman ya kalau teman-teman mengharapkan kelembaban yang kelembaban yang lebih ya memang nggak sih untuk kulit yang sensitif saya nggak saranin ini karena masih yang saya sebutin tadi masih ada alkoholnya dikit alkoholnya bukan langsung alkohol tapi turunan dari alkohol karena ada poneksi etan ponoksi etanol nah itu masih ada itu sih lalu ada setil alkohol masih ada itu nah itu teman-teman saya nggak tahu apakah untuk di beberapa orang lain itu bisa apa enggak untuk dijadikan tolerasi di kulitnya dia dan juga ada si parabennya masih ada si produk-produk lain di luar sana yang nggak pakai paraben nggak pakai alkohol nggak pakai fragrance tapi mungkin harganya jauh lebih mahal ya teman-teman bukan jauh lebih mahal sih pasti mahal hampir dipastikan mahal mudah-mudahan akan ada banyak produk-produk yang nggak pakai paraben nggak pakai alkohol dan nggak ada apa silikonnya dan juga perfume yang banyak diproduksi dengan harga terjangkau ya kayaknya sih udah mulai ada tapi masih belum banyak oke demikian untuk videonya jadi ada tiga positif dan tiga negatifnya ya saya ulang kembali untuk kelebihannya ada SPF-nya melembabkan lalu ukurannya juga ada yang lebih kecil lalu untuk kekurangannya ingredients-nya lalu untuk lembabnya masih so-so aja dan untuk mengencangkannya juga so-so aja ini kalau dikasih untuk rating saya kasih 6 stak ada oke terima kasih telah menonton sampai habis jangan lupa untuk cek video saya yang lain tinggalkan jejak kalian jangan subscribe ke channel ini supaya channel ini tetap ada tetap eksistensi dan tetap saya bersemangat untuk sharing-sharing positif ke teman-teman so terima kasih telah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati